Kony Bakri memprediksi nasib Prabowo Subianto akan berakhir seperti Megawati Soekarno Putri yang dikhianati Presiden Jokowi. Terkait hal itu pengamat dan Ketua TKN Prabowo Gibran memberikan tanggapannya. Sebelumnya, Kony menceritakan pertemuannya dengan Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Ruslani yang mengungkap adanya potensi Jokowi mengkhianati Prabowo di tengah jalan. Prabowo disebut hanya berkuasa selama dua tahun jika berhasil memenangi Pilpres 2024. Selanjutnya, Gibran disebut akan naik menjadi Presiden menggantikan Prabowo. Terkait hal itu, pendiri Haidar Alwi Institut, Hai, R. Haidar Alwi menilai pernyataan Kony terkait skenario Pilpres sangat tendensius. Ia menilai pernyataan tersebut sangat berbahaya hingga menimbulkan kegaduhan. Terlebih situasi politik yang saat ini memang panas. Haidar juga mengkritisi pernyataan Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Henry Yoso Diningrat yang menarasikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak netral. Dia menilai, narasi ketidaknetralan aparat memang kerap digaungkan oleh kubu pendukung capres-cawapres tertentu. Padahal Kapolri sudah berulang kali menegaskan bahwa institusinya netral. Presiden pun sering menyerukan agar ASN, TNI dan Polri menjaga netralitasnya di pemilu nanti ironisnya, pernyataan Kony dan Henry disampaikan di depan para purnawirawan. Lebih lanjut, Haidar meminta masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh narasi atau informasi hoaks dan kebencian. Sementara itu, Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Ruslani mengaku dirinya sangat terkejut dengan pernyataan dari Kony ini. Menurutnya Kony adalah sosok akademisi yang intelektual. Namun, Kini malah menyebarkan berita-berita yang belum jelas sumbernya. Dia menegaskan bahwa belum pernah mengenal Kony sebelumnya. Selain itu, Rosan pun membantah pernyataan soal dua tahun tersebut. Dirinya tegas jika pernyataan tersebut adalah dari Kony. Ia pun menyayangkan Kony berbicara seperti itu.